Oh, oti oti Kalau Ariel sebenernya onde onde Itu sebenernya makanan yang emang diindari sama pejabat ya oti oti OTT Ya teman seru si JV Selamat datang di Ngobrol Bareng Si JV bersama case dari Sayap Sayap Patah Perkenalkan buat lo yang belum tau Gua Host Magang, nama gua Jumai Timu Dan di sebelah kanan gua ada Masih itu berperan Suwe Saya berperan sebagai Aji Di film Sayap Sayap Patah Saya berperan sebagai Nani Saya Nugi Saya Nugi sebagai Tarikin Oh iya Saya Iwa sebagai Leong Oh iya Sayap Sayap Patah Kalau mas dari Jurassic Park ke Kita Sayap Sayap Patah Oh iya Hahaha Hahaha Muleng, muleng, muleng Kaki gua Kita aja njual si Iqpar kan Makannya apa gitu Nah Saya Nugi dari kisah nyata ya Film ini Film yang terinspirasi dari kisah nyata Jadi mungkin agak berbeda sama based on true story ya kalau based on true story kan karakternya detail persis ceritanya juga kisahnya detail gitu persis dengan apa yang terjadi kalau ini terinspirasi dari kisah nyata jadi based on true events buat para case sahib-sahib patah mungkin belum tau kalau si GZ tuh selalu pertanyaannya gak pernah template, gak pernah sama lah kayak kompetitor gitu ya kita yang bertanya tadi tuh based on true story tadi ice breaking aja ini pertanyaan pertama bagaimana kesan-kesan yang filmnya udah tanya jadi kemarin kan kita udah di premiere 4575 ya itu di premiere rame banget kita seneng banget ya banyak yang dateng banyak yang suka sama filmnya ya seneng sih seneng banget banyak yang mengapresiasi makanya wajib ditonton nih sahib-sahib patah pertanyaan selanjutnya gue pengen nanya ada apa dengan suami istri dan oti-oti? oti-oti film ini setnya di Surabaya ya jadi waktu itu sih kita menemukan sendiri ya kira-kira apa yang makanan yang menjadi sesuatu yang khas Surabaya kebetulan saya suka banget sama oti-oti mengenawarkan waktu itu bagaimana kalau kita ada adegan oti-oti gitu karena gue belum pernah coba oti-oti jadi pada saat kita proses reading gue minta buktikan dulu kepada Nikolas kalau memang oti-oti se-worth it itu kalau memang worth it baru boleh layak masuk ke dalam film gitu jadi itu sudah hasil asasmen dari gue pribadi kalau Ariel sebenernya onde-onde itu sebenernya makanan yang emang diindari sama pejabat ya oti-oti 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 oh iya bagus bagus-bagus tadi Ariel sempet mention proses reading mas Trico merekomendasikan eh makan oti-oti ceritain dong dari masing-masing baru dulu ah lu pasti mepecak loh lu dia punchline-nya aja kalau di sayap-sayap patah sih sebenernya kita nyaris gak ada proses reading yang bener-bener reading gitu loh inilah bedanya yang kita alamin buat gue pribadi proses pri-pronya sayap-sayap patah ini pertama kali karena gue langsung diharapkan jadi karakter di saat pertama kali hari pertama jadi karakter si Sadikin yang notabene adalah komandan dari pasukan yang ada di sayap-sayap patah kalau di denso Sadikin kalau udah keluar Sadik out kalau pertanyaan lo gak biasa kita juga jawabnya bisa gak biasa jadi kita tuh langsung di lokasi reading yang katanya reading itu kita berperan gak baca itulah yang membedakan pre-produksinya sayap-sayap patah dan buat gue sih gelagapan pertama kali ya iya karena langsung iya gue mau pake gaya apa nih gitu loh mau gaya punggung gaya ketak gitu bingung gue sih mulai proses reading dari gue toddler ya karena emang iya dong iya bener bener kecil dan reading ya apalagi gue dari dulu gue heroglyph gak pake alfabet iya iya kan bingung gak ada reading nah kalian bagaimana sama aku sama iya bener sama belajar belajar readingnya juga dari sedini mungkin perkalian juga tambah-tambahan sama warna-warna lah iya jadikan paket C waktu itu kan emang meladepankan banget supaya emang kita tuntas buta huruf kan oh hebat makanya kita ngejar paket C jadi emang untuk memenuhi emang apa yang diingin pemerintah supaya buta huruf ini udah tandas di Indonesia ini belajar dari mana polisi-polisian dan penjahatan-penjahatan ini waktu itu sih belajarnya waktu kita upacara bendera gue komandan pada bendera oh gitu waktu itu sih gue ingetnya itu komandan polisi dong mas komandan polisi komandan sadikin waktu jadi komandan sadikin gue ingetnya bahwa gue harus mempelajari bokap gue almarhum karena bokap gue tentara almarhum dari situlah gue ngeliat kayaknya walaupun bokap gue bukan komandan tapi dia komandan di dalam grupnya dia dan gue ngeliat caranya caranya dia ngobrol walaupun dia dalam tanda kutip kayak mengintimidasi untuk nyuruh dengan keras tapi gak harus dengan bentakan kayak gitu-gitu sih karakter-karakter yang sempat gue ada di kepala gue sampai sekarang tuh ya itu almarhum bokap gue ya karena bokap gue bukan teroris gitu ya kan enak kan enak dia kan karakter dari almarhum bokap bokap gue bukan teroris juga gue belajar dari mana iya makanya ya gue terpaksa menggabung dulu ke ternyata keren untuk emang ini gak yang keren juga ya terus wa biar disensor soalnya ada satu sosok teroris yang kuat-kuat tuh yang gue ngeliat yang mesti gue jadikan patokan patokan artinya dalam ekspresi ya gue nonton persidangannya ada namanya Pak Man Abdul Rahman jadi buat gue tuh matanya tuh ngehe banget sih artinya ketika emang dia ngeliat orang tuh kayak ada beribu-ribu orang di belakangnya ikut mengikim mengikimasi kita gitu loh gue ngeliat persidangannya cara ngobrolnya semuanya sampai akhirnya kok gue gak bisa ya oh dia ada sesuatu yang dipercaya nah untuk akhirnya membuat diri gue percaya akhirnya gue bongkar-bongkar buku lagi buku jaman-jaman agnostik gue baca lagi gue tau tuh pasti banyak asterix lo baca kan asterix kaki luk makanya gue kayak bibit titi teliti gue tuh tau bibit titi teliti iya bener iya juwita masih sirik tuh gue tau gue baca-baca itu lagi jadinya apa untuk bisa ngelengkapin apa yang gue liat secara visual ini film pertamanya kan ini bukan film pertama perjaka gue ilang di film ini gue pertama kali iya ya sebenernya ini bukan film pertama tapi syuting film pertama tuh kuor desat jauh banget dulu gitu ya sama Riri gue pengen nemuin sesuatu yang beyond ya maksud gue gue ngeliat mas Rudy gitu ya dan Nicholas ketika gue dateng ada Nugi ada Aryo banyak ya ada Pocky dan lain semuanya gue ngerasa ini nih gitu loh dan itu terjawab dan emang gue gak salah dari intuisi awal untuk temen-temen disini tuh emang saling backup kalau gue sih gak nge-backup mereka mereka yang backup tapi gue backup cuma gue nge-acting gak bisa bakalaman gak ada kan muka lo serem backup banget tuh tadi gue pengen cari backupnya ke PP tadinya satu setengah jam dua jam lah kita ngobrol ya deal harga tuh ya belum sama Rudy waktu itu jam waktu itu jamnya belum ketahuan belum ketahuan dirgayu kemerdekaan Republik Indonesia ke 77 jaya lah terus Indonesia aku Nur Dekaan ha 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 ha